Salam Jemaat Terkasi Jumpa lagi di dalam acara Light of Revival Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke 28 Injil Matius pasal 20 ayat yang ke 28 Beginilah bunyi firman Tuhan Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah Melayani bukan dilayani Saudara-saudara yang terkasih Kalau kita membaca teks Matius pasal 20 ini Disini bercerita tentang murid Yesus yaitu Jakobus dan Yohanes Kedua murid ini mereka datang meminta kepada Yesus Mereka membawa mamanya untuk Supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus Tetapi di dalam percakapan itu bahwa Sampai pada kesimpulan Yesus mau memberikan gambaran kepada mereka bahwa Yesus saja sendiri datang ke dunia bukan dilayani tetapi Yesus melayani Nah ini kasih merupakan satu gambaran atau satu peringatan kepada mereka bahwa Kalau mau melayani Tuhan bukan masalah kita duduk di mana Kedudukan kita itu di dalam posisi yang mana Bukan itu tujuan Tetapi bagaimana kita ada kerelaan hati Ada keikhlasan hati Waktu tenaga untuk kita melayani Tuhan Sehingga Yesus mengatakan disini bahwa Yesus sendiri atau sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melainkan melayani Nah ini mau memberikan gambaran kepada kita Hari ini pada Orang-orang Kristen yang sudah mengaku melayani Sudah menjadi hamba Tuhan Tetapi justru seringkali kita mau dilayani tetapi bukan melayani Nah Yesus dengan tegas disini Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani Nah itu yang pertama Dan yang kedua saudara-saudara yang lebih menarik disini bahwa Dia mengatakan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagaimana orang Kenapa Yesus memberikan nyawanya Karena saudara-saudara kita tahu bahwa Seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini Tanpa kecuali satu pun Kita adalah manusia yang mati secara rohani Manusia yang mati secara rohani itu adalah Pada akhirnya kita semua binasa masuk neraka Tetapi ketika Yesus datang ke dunia Setelah dia melayani Dia juga mau mati untuk menibus Memberikan nyawanya Mau menibus seluruh dosa manusia Tetapi persoalan disini atau pertanyaan disini Manusia yang mana? Itu yang ditebus oleh Yesus Itu nyawa Yesus diberikan bagi orang-orang seperti itu Pada kesempatan ini Ada saudara-saudara yang sementara mendengar firman Tuhan ini Yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama Segeralah terima dia Supaya Yesus boleh mengganti kematian saudara Sehingga saudara boleh diselamatkan Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini Boleh memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih atas kasih dan penyertaanmu Kami sudah boleh mendengar firman secara singkat Kiranya firman ini boleh memberikan kekuatan iman Pengharapan kami hanya kepada Kristus Ini doa kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Saudara-saudara Kiranya firman Tuhan Boleh menjadi kebenaran Di dalam setiap kehidupan kita Sebagai orang yang percaya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya